Banyak sekali para youtuber yang dia mengejar syarat monetisasi video shotnya Yaitu adalah 10 juta penonton Tetapi dia tidak memikirkan video yang dia upload Yang nantinya itu berdampak terhadap dia pengajuan monetisasi nanti Yang nantinya mungkin bisa ditolak monetisasi Karena sekarang ini saya banyak sekali melihat yang upload videonya itu yang dari platform-platform yang lainnya Seperti dari ya Facebook, TikTok ataupun yang mungkin yang lainnya Tetapi dia tidak merubah dari video aslinya Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya tentang peraturan syarat jenis video shot itu seperti apa Yaitu kita bisa menggunakan video-video dari platform-platform yang lainnya Akan tetapi kita harus bisa meng-reactionnya Artinya ya seperti halnya seperti yang di atas itu ada Seperti alur film tetapi dia ada wajahnya Nah itu tidak dikatakan video yang re-upload Melainkan itu adalah video yang re-action Dan itu diperbolehkan oleh Youtube Pada video sebelumnya pun saya sudah membahas tentang aturan baru monetisasi di Youtube ini Yaitu sekarang ini ada 2 jalur Yaitu jalur video panjang dan video shot Untuk jalur video panjang itu 4000 jam tayang Dan untuk jalur video shot itu 10 juta penonton Untuk masing-masing subscribe yang harus diperoleh itu sama Itu adalah 1000 subscriber Nah dari 2 jalur monetisasi tersebut Itu kalian bisa memilih Bukan memilih ya Tetapi mana kalian yang menempuh salah satu Apakah 4000 jamnya Ataupun 10 juta penontonnya Nah dari situ ketika sudah menempatkan salah satu persaratan Kalian sudah bisa mengajukan monetisasi Kapan kita bisa pengajuan monetisasinya? Nah untuk sekarang ini Itu kita sudah bisa mengajukan monetisasi Itu pun jika kita sudah mendapatkan salah satu syaratnya Tapi untuk pendapatan penghasilan video shot Itu akan diberikan per tanggal 1 Februari 2023 Lalu bagaimana jika sekarang ini Kita sudah monetisasi video shot Dan akan dibayarkan tanggal 1 nanti ya Apakah itu gajinya akan dirapel Ataupun seperti apa Bahkan mungkin sebagian ada yang bilang Kalau kita sudah monetisasi sekarang Itu kita tidak mendapatkan penghasilan dari video shot Karena nanti kan tanggal 1 Itu nantinya sia-sia dong Katanya seperti itu Saya pun belum paham ya Apakah ketika kita sudah monetisasi sekarang ya Video shot Lalu pembayarannya tanggal 1 nanti Apakah sebelum tanggal 1 itu dirapel Ataupun tidak Semoga saja dirapel ya Yang penting sekarang ini Jika kita sudah mendapatkan syarat monetisasi Kita langsung saja pengejuan Yang mudah-mudahan bisa lolos secara empurna Halo sahabat youtube Seperti biasa buat kalian masuk video ini Yang subscribe dan yang like Serta berkomentar Saya doakan semoga sehat selalu Sukses dan berkah Amin Dan buat kalian yang sedang mengejar syarat monetisasi Apalagi sekarang ini syarat yang katanya berat ya 10 juta penonton itu untuk video shot Ya mudah-mudahan saja Semoga saja teman-teman bisa mendapatkannya Kurang dari 3 bulan Dan bisa langsung pengajuan Dan buat kalian yang sedang pengajuan monetisasi Semoga saja bisa lolos pengajuannya diterima Amin Kebetulan suara saya lagi agak mindeng ini ya Jadi kita suruputnya menggunakan Susu coklat Ini masih ngebul nih Aduh Gak apa-apa lah ya Anggap aja ya kopi hidung lah ya Ciklah kita suruputlah Bismillahirrahmanirrahim Ah mantap ya Apalagi kalau ada di gunung gitu ya Di puncak gunung gitu ya Seperti ini ya Mantap juga nak jos Mantul Nah misal disini teman-teman Ada yang baru menjadi youtuber Upload video shot Dan dalam 1 bulan itu Teman-teman sudah mendapatkan 1000 subscribe Dan juga 10 juta penontonnya Nah dalam jenjang 1 bulan tersebut Itu teman-teman sudah bisa pengajuan monetisasi Begitu juga jika teman-teman baru menjadi youtuber Lalu mengupload video panjang Dan dalam 1 bulan itu sudah bisa mendapatkan 1000 subscribe Dan juga 4000 jam tayangnya Nah teman-teman disana pun bisa langsung pengajuan monetisasi Walaupun teman-teman baru menjadi youtuber itu dalam 1 bulan Mudah-mudahan disini teman-teman ada yang seperti itu ya Baru menjadi youtuber 1 bulan Tetapi sudah mendapatkan syarat monetisasinya Baik 4000 jam tayangnya Ataupun 10 juta penontonnya untuk video shot Amin Tapi dalam kenyataannya disini banyak yang bertanya-tanya Tentang gimana kalau kita sudah melewati 12 bulan itu Ataupun 3 bulannya Akan tetapi belum mencapai syarat jam tayangnya Ataupun penontonnya Apakah kembali ke 0 ataupun tidak Jadi seperti ini ya Nah dari 2 jalur monetisasi youtube tersebut Itu jangkanya berbeda ya Untuk video panjang itu kan 4000 jam tayang Itu di 12 bulan terakhir Dan untuk video shot itu di 10 juta penonton Itu di 3 bulan terakhir Simulasinya seperti ini Misal teman-teman itu menjadi youtuber Itu di bulan Januari 2023 Nah teman-teman itu mengupload video panjang Selama 12 bulan itu tepatnya di bulan Desember 2023 Nah teman-teman belum mencapai syarat 4000 jam tayangnya Lalu teman-teman lanjut menjadi youtuber Di Januari 2024 Nah jam tayang yang hilangnya itu Itu hanya di bulan pertama saja Artinya kalau dihitung 12 bulan terakhir Itu Februari 2023 Februari 2023 Itu sampai Januari 2024 Jadi terus-terus maju ya Jika teman-teman juga melanjutkan Sampai bulan Februari 2024 Nah maka yang Februari bulan lalu itu akan hilang Jadi terus-terusan bergeser Nah perhitungannya itu bukan dari bulan ke bulan ya Akan tetapi dari 3, 6, 5 hari Satu tahun itu ya Nah kalau teman-teman 3, 6, 5 Ataupun 370 hari Nah artinya hari yang sisanya itu 5 hari sebelumnya Nah itulah yang hilang Jadi tidak hilang semuanya Sama seperti halnya untuk video shot Video shot pun jika teman-teman menjadi youtuber Itu di tahun 2023 Januari 2023 Nah itu kan 3 bulannya adalah Maret 2023 Itu 3 bulan Nah teman-teman belum mencapai 10 juta penontonnya Nah lalu teman-teman melanjut ke April 2023 Nah maka yang bulan pertama itulah yang hilang ya Artinya 3 bulan itu yang diambil Dari Februari, Maret, April Begitu juga selanjutnya Jika teman-teman melanjutkan Sampai bulan Mei Artinya yang bulan Februari itu hilang Jadi bergeser selamanya Bergeser terus gitu ya Nah itu pun bukan terhitung dari bulan Nah tetapi hari Terhitungnya 90 hari Nah jika teman-teman menjadi youtuber Itu 91 hari Nah artinya yang 1 hari pertama itu yang akan hilang Jadi bergeser terus selamanya seperti itu ya Akan tetapi sebetulnya untuk perhitungan 12 bulan Ataupun 3 bulan ini Teman-teman gak perlu harus dipermasalahkan Karena sebetulnya teman-teman sekarang ini Sudah dipasilitasi oleh Youtubenya Di menu monetisasi Seperti halnya speedometer Disana ada pencapaian kita Dari subscribe, jam tayang Lalu ada juga penonton shotnya ya Nah disana kita sudah diberikan tampilannya Nah pada tampilan menu monetisasi tersebut Itu biasanya berbeda dengan analitik yang telah kita dapatkan Itu biasanya pasti berbeda Karena ada selisih perhitungan Jadi yang didapat itu yang pertama itu dari analitik Nah keesokan harinya itu baru diakumulasikan Masuk ke menu monetisasinya Jadi jangan sampai teman-teman disini banyak yang mengira Kenapa bisa jauh berbeda Itu karena ada selisih perhitungan ya Biasanya minus 1 H Yang pasti ketika teman-teman sudah menjadi Youtuber Jangan terlalu fokus terhadap speedometer tersebut Tetapi kita harus fokus dari belajarnya ya Ingat seperti yang saya katakan sebelumnya Hobi, histori, dan study Walaupun dalam 12 bulan Ataupun 3 bulan Kita belum mencapai syarat monetisasi tersebut Akan tetapi Selama itu kita sudah mendapatkan Prosesnya ya Dari hobi, histori, dan study-nya Agar kita bisa lebih bagus untuk di Youtube ini Dan juga jangan lupa Klaten dan konsisten Pasti kita akan panen Buat kalian pun bisa melihat strategi-strategi yang lainnya Untuk kita bisa mencapai syarat monetisasi tersebut Silahkan kalian klik di video ini Ataupun di playlist yang sudah saya sediakan Terima kasih dari saya Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya Dan salam susah buat kita bersama Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!